Halo sobat jumpa lagi di channel kita stk info pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kita men-sharingkan cara mem-password di device LPS 044 untuk aplikasi counter ya sobat ya untuk pada kesempatan ini kita lihat biasanya ya kalau untuk program di LPS 044 apabila counter kita trigger akan menghitung nah yang biasa kita ingin hindarkan yaitu tombol reset ini ya supaya tidak terjadi penekanan tombol secara sembarangan maka kalau ini dibiarkan saja kayak biasanya seperti ini ya kita reset maka dia akan langsung null supaya reset ini apa tidak secara sembarangan kita tekan maka kita akan coba berikan suatu proteksi ya dalam hari ini yaitu password tapi untuk kesempatan ini yang saya akan coba sharekan yaitu kita akan mencoba menyembunyikan tombol reset ini tapi di halaman tertentu dan melalui halaman itu sebelum kita masuk ke halaman itu kita harus memasukkan password jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke halaman tersebut ya oke gimana caranya stay tune Hai kisah best ini adalah program dari video sebelumnya ya pada awal video nanti untuk tampilannya gimana disini ada tombol untuk trigger ya kemudian untuk disini juga ada tombol untuk reset dan ini ada display-nya dan sedangkan untuk ladder-nya cukup sederhana sekali yaitu ini ada instruksi counter dan ini ada trigger n0 ya halaman n0 dan disini M1 nah ini adalah tombol untuk reset-nya yang akan nanti kita coba beri proteksi ya atau security supaya tidak terjadi penekanan secara sembarangan sekarang kita coba kembali lagi ke jb editor-nya langkah pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita membuat security-nya dulu atau password-nya dengan cara disini ya common security security ya di sini ada security level device ini level device-nya bisa diisi sumberan ya kita bisa isi m3 nah ini yang perlu diperhatikan di level password-nya ini gimana level password-nya ini ada level 1 sampai 15 sedangkan untuk level 15 ini adalah level yang paling tertinggi jadi level 15 ini adalah password yang bisa untuk membuka level-level yang ada di bawahnya ya nah ini kita coba contoh di level 1 kita kasih alaman 123 dan untuk yang password level 15 kita isi 1234 ya kita oke nah ini sistem screen security jadi security ini digunakan untuk sistem screen aja ya untuk sistem screen security jadi kita bisa menggunakan password security level seperti ini ya jadi kita coba untuk resetnya ini harus kita buat di screen selanjutnya atau screen tertentu yang kita sembunyikan ya untuk resetnya m1 ini kita bisa sembunyikan di halaman selanjutnya ya atau di halaman tertentu dengan cara kita buat di halaman kedua bis 2 ini ya kita coba buat baru untuk resetnya dengan saya ulangi cara membuatnya ya dengan alamat n1 nah n1 ya n1 ya komentar dari oke 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 nah ini kita kasih tulisan reset nah setelah itu yang di halaman B1 ini kita tinggal delete aja ya supaya tidak ada tombol reset lagi di halaman B1 ini apa halaman 1 ini dengan cara sekarang kita untuk resetnya kita harus menuju ke halaman B2 dulu ya dengan cara kita buat tombol ya nah ini Rebooting oke nah ini jangan lupa ya oke Gunya ini kita klik oke oke kita pilih yang lock security supaya apa jadi kalau kita tekan tombol tersebut menuju ke halaman selanjutnya dan kembali lagi locknya itu masih tersimpan dan harus memasukkan lagi jadi tidak sekali pakai jadi dia akan terus berulang kalau kita mau menekan tombol tersebut ya Nah, ini Kita oke Kita kasih ke halaman ini ya Nah, ini kalau kita nekat tombol ini Kita bisa menuju ke halaman B2 Dengan cara memasukkan password terlebih dahulu Nah, tapi jangan lupa Kita masukkan password ke halaman 2-nya ini Melalui ini, Sobis Ya, Sobis Nah, ini Kita kasih password terlebih dahulu Di screen number 2-nya Atau B2-nya di level 1 Misalkan level 1 Kita oke Kita close Nah, ini ceritanya sudah oke Kemudian di B2-nya ini Kita klik lagi Nah, ini kita bisa membuat tombol secara manual Untuk pindah halaman Dan switching N1 Nah, ini di sini ya Jadi, kita kalau nanti menekan tombol di bagian ini Kita bisa ke halaman B1 Atau halaman 1 Atau halaman sebelumnya Nah, sedangkan kita kalau mau Tombolnya secara otomatis Dengan menekan tombol reset ini Selain untuk mereset Nilai kontrolnya tadi Juga bisa dimanfaatkan Bisa langsung ke halaman Sebelumnya Atau halaman Satu tadi ya Nah, caranya kalau menggunakan M1 ini Kita harus memanfaatkan di Ladernya ini, Sobis Nah, ini caranya di M1 ya Kalau sudah Kita buat Instruksi Move 1 Jadi Move 1 Di UW20 ya Jadi UW20 20 ya Nah, ini bisa Kita downloadkan terlebih dahulu Kita download Nah, programnya cukup sederhana sekali Sobis untuk reset ya Dengan menanfaatkan sistem screen Screen password Kita tunggu Dan kalau sudah Nanti kita Bisa menuju ke GP editor lagi Ya Ini kita Stop dulu Supaya bisa download Di GP editornya Nah, ini Kita coba Download ya Nah Jadi Untuk Programnya Di GP editor Dan Smart studio ya Itu cukup Singkat Cukup sederhana sekali Kita coba Akan Lihat di Simulasinya Stay tuned Ya, Sobis Sekarang ini adalah Simulasi Dengan programnya Sudah dimodifikasi Dengan password ya Jadi Di sini Misalkan ada Trigger ya Ada counter Hitung terus Ya Tapi kita kan Tidak bisa Reset nih Sobis Karena kalau kita Nekan ini ya Harus memasukkan Password Nah, passwordnya ini Hanya bisa Yang orang tahu ya Passwordnya ya Misalkan kan tadi Ada dua password Yaitu level 1 Dan level 15 Untuk level 1 Kita isi 123 Level 15 1234 Ya Sedangkan kita Kalau isi sembarangan Ya Sobis Ya Alia Di sini kita Enter Tidak bisa Harus sesuai dengan password Yang ada Misalkan kita Masukkan Level 1 Yang sudah Kita setting Kita enter Masuk Ini sobis Nah, ini kalau kita Tekan secara manual Tanpa harus reset Bisa kembali ke Halaman selanjutnya Nah, tapi ini belum Kereset Sobis Nah, ini kalau kita Mau reset lagi Kita harus masuk ke Halaman selanjutnya Nah, ini adalah Harus masukkan password Kembali Nah, ini kalau kita Mau masukkan Password di Level 15 Bisa sobis Ini kita klik 1, 2, 3, 4 Kita enter Nah, tetap bisa masuk Nah, ini kita reset Ya Kita reset ya Nah, ini sudah 0 Ya Kalau kita mau masuk Ke halaman selanjutnya Kita tekan lagi Harus masukkan password Seperti itu Ya Ya, itu adalah Apa Simulasi sederhana Untuk membuatan password Terutama untuk reset ya Semoga Apa yang sudah saya sharingkan Bisa bermanfaat Buat Subway-subway sekalian Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan jangan lupa Subscribe Di channel Stake Info ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.